Menurutmu yang mana Ustaz Jumah? Injil itu adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sekarang kamu sudah mengakui Yesus itu Isa? Petro, kamu sudah mengakui? Kamu sudah mengakui? Sekarang kamu sudah mulai menjilat ludamu sendiri yang mengatakan Yesus bukan Nabi Isa? Oh gitu toh. Sekarang giliran Injil di dalam Al-Quran. Injil ditegakkan. Oh ternyata Injil yang dimaksud itu adalah Injil yang Kristen rupanya ya? Assalamualaikum sahabat muslim pencinta debat Islam dan Kristen. Semoga segala video debat yang kami reaksion bisa menambah iman kepada umat muslim dan mencerahkan seluruh umat Kristen agar menjadi satu di bawah kalimat La ilaha illawah. Nah bagaimana keseluruhan debat kali ini? Nonton sampai selesai biar gak gagal paham. Apakah yang dilakukan Tuhan kepada Daud dengan cara mengambil istri-istri Daud itu menurut Pak Preming itu apakah baik atau tidak gitu sih? Ini memang polemik bagi saya ya bagaimana mungkin Tuhan itu ngambil istri orang lalu dijadikan aktor pemain sek gitu loh. Ini menurut Pak Preming layak gak ini Tuhan berbuat seperti itu gitu? Kalau perilaku Absalom tentu adalah suatu perilaku yang... Bukan, bukan. Perilakunya Tuhan. Yang saya tanya perilakunya Tuhan. Nah, kalau kaitannya dengan Tuhan, tadi saya secara pelan-pelan dan tersistematis menjelaskan bahwa Dari awal justru Tuhan yang membuka aib Raja yang begitu otoritasnya tinggi melalui Nabi Natan. Dan memberitahukan akibat-akibat dari kesalahan Bapaknya, jika dituai tabur maka akan terjadi seperti itu. Oke, menurut Bang Jum'ah bagaimana ini? Jadi, Daud ini selingkuh ya ceritanya lalu istrinya diambil, diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi di siang hari di depan seluruh Israel. Saya gak mau menafsi rakyat itu. Memang begitu bunyinya. Nah, menurut Aki ini sesuai akal sehat gak begitu? Apa yang dilakukan Tuhan ini? Biar ada jalan untuk masuk. Ya, jadi kalau saya Bang, kalau saya, saya masih cenderung kepada pengajaran Yesus itu sendiri terkait dengan ahli Taurat ini, orang-orang Farisi, Saduki, orang Munafi. Mereka kemudian menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang banyak. Kenapa? Karena mereka, ya, adalah umat tegar tengkuk sehingga apa yang kemudian difirmankan oleh Tuhan, itu tidak sampai kepada kaumnya secara menyeluruh. Karena mereka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya adalah tidak rasional utusan Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi Tuhan, kan, gitu, ya. Saya tidak sependapat, kalau itu, lagian juga saya pribadi tidak mengimani, itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya itu adalah penghujatan, penghinaan terhadap Nabi dan terhadap Tuhan. Oleh karena itulah tidak pantas, ya, data-data seperti ini dianggap sebagai firman Tuhan. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu tahu. Tidaklah mungkin seorang Nabi utusan Tuhan melakukan pencabulan seperti itu, tidak mungkin, itu mustahil. Tapi karena kedegilan hati mereka memang, sehingga, ya, Yesus sendiri mengatakan, kamu membunuh Nabi-Nabi. Kalau Nabi saja dibunuh, apalagi ajarannya, saya kira seperti itu, akhi, kalau menurut saya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau ini saya lebih setuju. Tapi apakah Pak Preming ini setuju kalau itu bukan firman Tuhan? Karena sangat jelas di situ dikatakan, Beginilah firman Tuhan bahwasannya malah petaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab kau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata, seluruh mata Israel. Nah, ini kan di situ jelas-jelas tertulis firman Tuhan. Aghi Jumah mengatakan, itu bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan bertindak apemoral. Tidak mungkin Tuhan bertindak seperti sutradara film porno itu tidak mungkin. Nah, Pak Preming ini setuju ini. Kalau itu bukan firman Tuhan. Mengapa Pak Preming? Harus kita akui konsep atau prinsip pemahaman Islam dengan Kristen tentang firman atau konsep Al-Quran dengan Alkitab. Tentang firman itu, dua hal yang sudah pasti berbeda. Di kami sudah sangat tersusun historikalnya bahwa bagaimana Allah yang berotoritas itu juga mampu otoritasnya melakukan itu kepada manusia ciptaannya. Dan itulah sebenarnya bukti dia ada dan hadir nyata pada manusia itu. Sebagai pribadi yang berkuasa. Contoh, sebenarnya contoh-contoh ini dicatat juga di dalam Al-Quran. Otoritas Allah yang pernah kita belajar dari bagaimana Tuhan menghukum bumi dengan airubah sampai seluruh manusia mati binasa. Kecuali Nuh dan anak-anak. Artinya kalau kita melihat terlalu kejam Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam konteks perspektif cara-cara seperti itu. Namun, yang namanya dia yang berotoritas, dia punya supermasi yang kuat. Ya dia berwenang untuk melakukan itu demi menjaga hukum-hukumnya, aturannya ditaati oleh manusia. Itu yang bisa saya jawab dalam hal seperti itu. Nah, kalau masalah firman Tuhan, ya pasti sudah kita berbeda. Islam wahyu melalui malaikat kepada Nabi. Nah, kalau kami kan tidak ada seperti itu melalui-melalui. Gitu. Kira-kira begitu Bang Sugi. Ya, silakan Pak Desugi atau Bang Zuma. Ya, jadi Pak Preming tidak menyentuh kepada kekat permasalahan gitu ya Pak. Kalau kita tahu, di dalam Al-Quran, Itu banyak data yang menerangkan ahli kitab ini adalah orang yang kemudian paling gemar memutarbalikkan fakta. Paling gemar kemudian mereka itu memutar-mutar lidah untuk kemudian menyembunyikan firman Tuhan. Mencampur adukkan firman Tuhan dengan pernyataan-pernyataan lisan mereka. Oleh karena itulah kemudian, banyak data di dalam kitab Bani Israel itu yang menerangkan, Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, Dan jangan kamu mengurangi, Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Itu diterangkan Pak. Bahkan di dalam Amsal 30 nomor 6, Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya, Dan supaya kamu tidak dianggap pendusta. Ini di dalam kitab yang orang Yahudi pegang, Jelas sekali perintahnya, Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan kau menambahi atau menguranginya. Kenapa banyak data-data seperti itu dalam kitabnya mereka? Karena Tuhan tahu mereka ini adalah bangsa tegar tengkuh yang begitu menerima perintah, Mereka membuang perintah itu ke belakang mereka. Bahkan kalau kita lihat Yesaya 1 itu Pak, Secara lengkap satu perikop, Kita akan melihat bagaimana karakter-karakter orang-orang ini, Bangsa yang semakin mortad, Israel yang menjadi negeri yang sunyi kemudian, Lalu dikatakan sebagian kecil dari Israel saja yang diampuni, Dan diberi keselamatan. Lalu kemudian Tuhan menolak persembahan korban mereka. Itu Yesaya 1 itu Pak, Lengkap itu satu perikop. Doa orang-orang Israel tidak didengarkan oleh Tuhan. Lengkap itu. Israel, negeri, pesundal, Kaum pembunuh, dan seterusnya. Itu Yesaya 1, satu perikop Anda lihat. Atau Yesaya 5. Bagaimana Tuhan kemudian mengancam, mengecam, Lalu kemudian Tuhan membelakangi mereka. Memang dia dulunya adalah bangsa yang menjadi pilihan. Tapi justru karena dipilihnya mereka, Mereka menjadi sombong, menjadi congkak, dan seterusnya. Sehingga ketika datang Nabi Isa kepada mereka pun ditolak. Dengan berbagai macam tipu daya, Dengan berbagai macam hal-hal yang kemudian menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati utusan Tuhan, Dan kemudian membuat murka Tuhan itu ada. Itu data Pak. Itulah kemudian Al-Quran itu datang. Karena melihat tingkah laku umat terdahulu. Nah, agama Bapak ini adalah salah satu bias daripada tegar tengkuknya mereka. Mereka kemudian membuat kitab, Mereka kemudian membuat konsep, Lalu kemudian menjajakan keluar daripada Bani Israel. Dan konsep itulah kemudian yang Bapak Anud sekarang. Nah, itulah yang perlu dipahami secara cermat dengan akal sehat. Sehingga kalau ada data di dalam kitabnya orang Yahudi seperti itu. Pengkhinaan terhadap Daud. Penghujatan terhadap Salomo dan seterusnya. Bagaimana diceritakan Nabi Lut. Bagaimana kemudian diceritakan seorang Nabi diperkosa sama anak kandungnya, Anak gadisnya berdua, silih berganti. Apakah seperti itu yang dikatakan firman Tuhan? Dan hal-hal seperti itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya hujatan terhadap utusan-utusan Tuhan. Bayangkan saja Pak, secara logika saja. Apakah kemudian bangsa ini, bangsa Israel ini maksud saya, Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, Mereka ada mengucapkan ucapan terima kasih kepada Nabi Musa? Tidak. Jangankan kepada Nabi Musa. Jangankan kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada Nabi Musa yang nyata-nyata di depan mereka, Membebaskan mereka itu. Itu tidak ada ucapan terima kasih, Pak. Makanya Allah murka kepada mereka. Maka pantas ketika didatangkan lagi, Sosok penolong lain yang mengantarkan manusia kepada keselamatan. Karena kita tidak bisa mengharap dari mereka. Mereka adalah bangsa Tegar Tengku. Namun, kata Allah dalam Al-Quran, Sebagian dari orang-orang Yahudi, Nasarah, Sabi'in, Itu ada juga yang beriman. Tidak semuanya. Nah, tetapi pada garis besarnya, Mereka adalah pembangkang Tegar Tengku. Musa sampai mengatakan, Sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, Kamu sudah memperlihatkan ketegaranmu, Ketegar Tengku-mu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti setelah aku mati? Nah, sementara dari sejak Nabi Musa sampai kepada pengajaran Yesus, Itu seribu tahun lebih. Bagaimana mungkin pengajaran Nabi Musa itu bisa bertahan? Ada yang bisa menjaga ajaran itu sampai datangnya Yesus? Tidak mungkin. Nah, setelah datang Yesus, Dia tidak diterima. Dia ditolak mentah-mentah. Dia hanya mendapatkan beberapa murid saja. Ibaratkan dalam perjuangan penjajahan terhadap Nusantara, Yesus itu hanya dianggap sipitung, Hanya memiliki kekuatan sedikit-kecil untuk menghadapi penjajah. Itulah Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu disadari bahwasannya, Kalau dibacakan ada dalil, Daud mengintip istrinya orang mandi, Kemudian melakukan persinahan, Lalu kemudian propaganda agar suaminya meninggal, Itu bukan tipikal seorang Nabi, Pak. Itu penghinaan. Makanya kami itu tidak pernah mempercayai Kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Demikian sementara. Ada beberapa poin-poin yang saya coba ingat Dari pernyataan Bang Jumah. Ya, Kalau bicara tentang kami tidak menerima Kitab Bapak sebagai firman Tuhan, Itu sudah pasti jelas. Kita pun tidak harus selalu Saling menerima dalam konsep-konsep ini. Karena kami juga punya dalil-dalil, Kritik-kritik teks tersendiri, Untuk berkata kepada Al-Quran, Bahwa itu bagi kami bukanlah sebuah kebenaran firman Tuhan, Bahkan wahipun tidak. Itu dalam poin pertama. Sekarang poin kedua. Kalau disebut, Orang Israel keras tengkuk, Saya setuju. Itulah sebenarnya sebuah kisah, Yang terus menerus, Kalau disebut, Fultuasi, Grafik turun naiknya orang Israel, Dalam menghadapi, Yahweh mereka. Mekala mereka dituntun, Menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Pak Jumah, Kami harus, Justru jauh lebih menjaga, Dibanding dengan konsep, Yang Bapak tadi, Memframing, Bahwa seolah-olah, Beralih dari Israel, Kepada konsep iman yang Bapak pikirkan, Khususnya nanti arahnya kepada kerajaan, Untuk masuk ke Arab, Atau ke Islam, Kan begitu. Oke, Untuk argumen Bapak, Silahkan saja. Tetapi saya mau katakan, Kami selalu diajari, Selalu disiplin menghadapi, Umat bangsa ini, Umat bangsa pilihan Tuhan ini. Yaitu seperti di dalam Roma pasal 11, Dikatakan, Di dalam ayat 15, Dan ini nanti mengarah kepada, Esensi iman kami, Sebagai iman orang Kristen. Sebab jika penolakan mereka berarti, Perdamaian bagi dunia, Dapatkah penerimaan mereka, Mempunyai arti lain, Daripada hidup, Dari antara orang mati, Artinya, Kalau dikatakan orang Israel, Dalam grafik, Mereka penolakannya terhadap, Kebenaran Tuhan, Terhadap nabi-nabi, Tetapi justru itulah sebenarnya, Bagaimana Yesus masuk, Untuk, Mengalihkan, Otoritas ini, Yang mana bangsa ini, Selalu bangga dan senang, Dengan segala, Kebanggaan mereka, Sebagai umatnya Allah, Itu akan dialihkan, Bahkan menjadi sebuah perdamaian, Bagi dunia, Tapi ingat, Kata kuncinya adalah, Perdamaian bagi dunia, Nah perdamaian inilah, Yang sudah, Di akumulasi, Sang Yahweh, Yang mengambil natur manusia, Di dalam Yesus, Sehingga, Yesus inilah, Jadi damai sejahtera, Yang digaungkan oleh malaikat, Dalam lukas pasal 2, Ayat yang ke 8, Dan 9, 10, Bahwa telah lahir, Tuhan, Di kota Daud, Yang adalah, Juru selamat, Damai, Untuk dunia, Jadi kesana arahnya, Tapi tetap, Kami harus akui, Bahwa pokok, Dari akar, Kebenaran ini, Tidak bisa kami pisahkan, Bahwa bersumber dari sana, Dan kalaupun, Yesus mengajarkan kepada, Iman, Baik itu internal Yahudi, Maupun eksternal Yahudi, Mewakini kepada Yunani, Atau seluruh, Orang-orang yang ada di dunia ini, Itu bisa, Mengatu dan diterima, Bangsa-bangsa seluruh dunia, Akan datang, Kepada, Sang Yahweh itu, Bukan lagi sekedar datang kepada, Kepada, Hanya dikatakan kepada Israel, Tetapi seluruh dunia, Nah kalau kita lihat pas sekarang, Dunia ini, Sudah banyak orang yang datang kepada, Yesus, Artinya digenapilah, Kata kunci, Bahwa kalau orang Israel, Menolak dia, Dengan kajian, Bang Jumat tadi, Tetapi semua itu, Pada tujuan, Sang Yahweh itu, Mengambil natur manusia, Dan di dalam Yesuslah, Keselamatan itu, Sampai ke seluruh dunia, Itu, Kata kunci yang perlu, Saya sampaikan kepada Bapak, Kalau Bapak menarik kepada, Konsep Islam, Silahkan, Tapi setidaknya, Data by data, Argumen by argument, Dan terlebih, Hermeneutik, Dari setiap Alkitab, Kajian-kajiannya, Untuk kita, Bisa cocokkan, Jangan hanya di, Logika cocokkan, Tetapi, Harus relevan, Sebagai dasar, Argumen kita, Di dalam dialog ini, Itu mungkin, Yang saya bisa sampaikan, Silahkan, Pak Petrus, Kalau mau menambahkan, Baik, Terima kasih, Ustaz Freming, Saya sangat mengagumi, Analisa-analisa, Dari Ustaz Zuma, Atas ayat-ayat kitab suci, Ya, Bagaimana, Beliau mencoba, Memahami, Ayat terlepas, Dan ayat yang lain, Dan, Metode ini, Saya bisa mengerti, Karena memang, Kitab suci, Ini adalah kitab suci, Dimana, Ayat per ayat itu, Tidak selamanya, Berurut, Berkesinambungan, Tetapi, Membaca demikian, Alkitab, Tentulah akan, Menggiring orang, Kepada kesesatan, Memahami, Bacaan itu sendiri, Ada pun, Tentang, Samuel, 12, Ayat 11-12, Itu, Jelas sekali, Bahwa, Kedagingan, Daud, Itu, Telah menggiring dia, Untuk melakukan, Suatu perbuatan dosa, Yang tidak berkenan, Di hadapan Allah, Dengan mengambil, Istri, Uriah, Ya, Dan, Hal itu, Jelas, Dalam, Allah mengutus, Nathana, Nabi, Untuk memperingati dia, Dengan memberikan suatu, Perumpamaan, Orang yang, Melakukan kejahatan, Itu, Dan, Kejahatan itu, Ternyata, Jahat di mata Daud, Maka, Daud mengatakan, Mersi tangkap, Siap orang itu, Lalu, Nathana mengatakan, Kamulah orangnya, Lalu, Daud langsung merasa, Sadar, Dia telah melakukan dosa, Itu, Dan, Allah mengancam dia, Dalam ayat 11, Beginilah firman Tuhan, Bahwasanya, Malapetak, Akan kutimpakan, Keatasmu, Yang datang dari, Kau keluarga mu sendiri, Aku akan mengambil, Istri-istrimu, Depan matamu, Memberikan, Dan seterusnya, Ayat 11 ini adalah, Ancaman, Hukuman Tuhan, Untuk Daud, Atas dosa-dosanya itu, Jadi, Perbuatan Daud itu, Bukan perbuatan mulia, Memerkosa, Memerkosa pembantu, Menjinai, Menantu, Mengawini, Misalnya, Anak dibawa umur, Itu bukan perbuatan mulia, Di depan Tuhan, Itu perbuatan tercelah, Nah, Begitu, Daud mendengarkan, Ancaman itu, Daud langsung, Sadar, Dia telah berdosa, Maka, Dia berkata, Dalam ayat 13, Lalu berkatalah, Daud, Kepada Natan, Aku sudah berdosa, Kepada Tuhan, Pertubatan, Pertubatan inilah, Membuat hukum Allah, Yang di ayat 11 itu, Ditunda, Maka, Natan berkata, Tuhan telah menjauhkan, Dosamu itu, Engkau tidak akan mati, Walaupun demikian, Karena engkau, Dengan perbuatan ini, Telah sangat menista Tuhan, Jadi perbuatan Daud itu, Penistaan, Mengawini, Mencinahi, Atau mengambil, Yang bukan istrinya, Pastilah anak yang lahir, Bagimu itu akan mati, Tetap juga, Dia harus dihukum, Jadi, Daud itu, Daud itu dihukum, Terus perbuatannya, Pertanyaannya adalah, Tidak perlu diulang-ulang ya, Tunggu dong, Pertanyaannya adalah, Logikanya, Bahwa dalam logika, Ustadz, Yang hebat ini, Guru saya ini, Jumeni guru saya ini, Saya banyak belajar dari dia, Bahwa Nabi itu, Bagi dia tidak, Boleh melakukan kesalahan, Dosa, Tidak, Nabi itu juga manusia, Bisa jatuh ke dalam dosa, Bedanya Nabi yang benar itu, Ketika jatuh ke dalam dosa, Dia bertobat, Mengakuinya, Tapi kalau ada Nabi, Yang melakukan hal yang sama, Malah dianggap jadi telah, Dan, Sesapi yang aneh, Ya, Kira-kira begitu, Ustadz Jumah, Guruku, Justru kalau saya lihat, Antara Daud dan Tuhan, Di kitab itu, Tidak ada bedanya, Daud mengambil istrinya, Uriah, Tuhan mengambil istrinya Daud, Cuma bedanya, Nanti si Daud itu, Mengambil istrinya Uriah, Untuk dizinai, Sementara Tuhan, Mengambil istrinya Daud, Untuk dijadikan aktor pemain sek, Lalu apa bedanya, Daud dengan Tuhan disini, Coba, Apa bedanya disitu, Tuhan mengambil istrinya Daud, Untuk dijadikan aktor pemain sek, Karena jelas ayatnya, Anda tadi gak berani baca seluruhnya, Pak Petro, Ya, Beginilah firman Tuhan, Bahwasannya malah petaka, Akan aku timpakan ke atasmu, Yang datang dari kaum keluargamu sendiri, Aku akan mengambil istri-istrimu, Dan memberikan kepada orang lain, Dan orang itu akan bersetubuh, Dengan istri-istrimu, Di siang hari, Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, Tapi aku akan melakukan hal itu, Secara terang-terangan, Di depan seluruh mata Israel, Apa bedanya nih, Sama-sama mengambil istri orang, Coba, Ya, Hizuma mau nambah, Mungko, Silahkan Bang Zuma, Singkat padat merayap ya, Luar biasa penjelasan muslim ya, Sangat mencerahkan sekali, Tunggu dulu Pak Petro, Gantian, Pak Petrus, Bisakah Anda bergantian, Ini waktu muslim ya, Guru Anda akan berbicara, Siakan sebagai murid, Akan dengarkan, Jadi kalau dilihat dari, Sajumar, Dua Samuel, Dua belas, Nomor tiga belas, Justru ini gugur Kristen ini, Guluntikar, Karena dosa yang begitu besar, Yang dilakukan oleh Daud, Ternyata itu diampuni oleh Tuhan, Tanpa pertumpahan, Penumpahan darah manusia, Tanpa ada Yesus, Mati di salib, Dosa-dosa Daud, Itu kemudian, Dihapuskan, Bahkan dikatakan, Engkau tidak akan mati, Berarti tidak ada gunanya darah Yesus ini, Yang dijajakan oleh Kristen, Karena Daud yang begitu besar dosanya, Ternyata, Tuhan, Berkata, Bahwa, Daud mengatakan, Sesuai dengan pernyataan Nathan, Bahwa Tuhan telah menjauhkan dosa, Daud itu sendiri, Dan Daud tidak akan mati, Berjumpa Yesus, Capek-capek datang bunuh diri, Ternyata tidak ada gunanya, Itu yang pertama, Kedua, Untuk Bang Framing, Tadi kita mengatakan, Bahwa, Ahli kitab itu, Orang-orang Yahudi, Oknum, Itu gemar, Kemudian merubah-rubah firman Tuhan, Dan ini dilakukan oleh Paulus, Anda membawa kitab Roma, Justru kitab Roma, Galatia, Epesus, Itulah racun, Bagi ajaran Tuhan, Yang datang kepada Bani Israel, Bagaimana mungkin kemudian, Tuhan mengatakan dirinya, Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, Tuhan mematikan, Dan menghidupkan, Ia menurunkan, Kedalam dunia orang mati, Dan mengangkat, Dari sana, Dari dunia orang mati, Sedangkan Paulus menjajakan, Tuhan sendiri yang datang, Mati, Masuk ke dunia orang mati, Lalu kemudian terangkat, Dari dunia orang mati, Ini ajaran yang sudah bertentangan, Pencabulan ajaran, Jadi ajaran Tuhan itu, Dicabulin, Dicampur dengan ajaran manusia biasa, Seperti Epesus, Roma, Dan seterusnya, Lalu supaya dianggap itu firman Tuhan, Diangkatlah derajatnya sikit, Jadi rasul, Inilah yang saya katakan Pak, Makanya kami tidak pernah mengimani, Kita Bapak itu sebagai firman Tuhan, Karena sudah bercampur adu, Sudah begitu terjemahan, Campur adu lagi, Dan pernyataan-pernyataan kosong, Seperti itu, Demikian, Baik, terima kasih sekali, Oke, Pak Fleming, Atau Pak Petrus Munte dulu ini, Pak Fleming, Oke, Silahkan Pak Fleming ya, Saya sungguh, Sungguh mengagumi Ustaz Zuma ini, Bagaimana beliau begitu kreatif sekali, Memahami teks, Secara terpisah sama lain, Dan membuat satu pemikiran-pemikiran baru, Saya sangat mengalui, Salud sekali, Tapi saya akan mengkomentar dulu, Ustaz Sugi, Sebelumnya, Sugi kak, Jadi Ustaz Sugi, Ustaz Sugi itu, Tidak membaca teks secara utuh, Ayat sebelas itu adalah, Ancaman yang Tuhan berikan kepada Daud, Atas perbuatannya yang dihadap itu, Dan, Nathan berhasil membuat dia merasa berdosa, Dan dia bertobat, Maka di ayat dua belas, Ya, Kalau, 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 Daud tidak mengatakan di ayat tiga belas, Aku sudah berdosa kepada Tuhan, Maka ayat sebelas, Dua belas itu, Akan dijatuhkan pada dirinya, Tetapi Allah kami adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil, Setiap pertobatan itu punya arti dan nilai baginya, Karena semerah apapun dosamu akan menjadi putih, Seperti kain putih lewat pertobatan, Maka lewat pertobatan ini, Akhirnya Daud dibebaskan dari ancaman ayat sebelas, Tetapi tetap saja, Karena Allah itu adalah Maha Adil, Kesalahan harus tetap dilaksanakan, Diwujudkan, Maka dia tetap harus dihukum, Anaknya harus mati, Di ayat empat belas, Walaupun demikian, Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, Jadi pengampunan dan hukuman, Berjalan seiring, Dan begitu cara Tuhan kami bekerja, Pengampunan dan hukuman itu berjalan seiring, Nah, kalau begitu sia-sia dong, Yesus seperti Ustaz Jumat tadi, Logis sekali, Tetapi Ustaz Jumat tidak memahami, Dosa yang ditebus atau direstorasi oleh Yesus itu, Berbeda dengan pengampunan dosa Daud, Dosa Daud itu adalah dosa pribadi, Dosa personal, Yang hanya melibatkan dia, Dan anaknya, Sementara dosa yang mau direstorasi oleh Yesus, Itulah dosa, Adam dan Hawa, Yang merusak kudret manusia, Dari manusia, Yang harusnya hidup kekal, Bahagia, Dalam kebahagiaan abadi di surga, Menjadi manusia korab, Menjadi manusia, Yang binasa, Semua manusia menuju kebinasaan, Maka ia selalu berkata, Pesan utama Yesus itu adalah, Tentang hidup kekal, Hidup kekal, Hidup kekal, Nah, inilah hidup yang kekal itu, Begitu besar, Kasih alakan dunia ini, Sehingga ia merelakan anak yang tunggal, Untuk menyelamatkan manusia, Untuk memberikan hidup kekal kepada manusia, Agar tidak binasa, Jadi ini, Dua pengampunan, Penebusan dosa yang berbeda, Ustadzku, Jum'ah guruku, Kemudian tentang Paulus Rasul, Sebenarnya, Bagi teman-teman muslim, Semua orang Kristen itu adalah Rasul, Bukan hanya Paulus, Rasul itu artinya utusan, Jadi, Ketika Yesus mengatakan, Bahwa, Pergilah, Aku mengutus engkau, Ketika itu ditujukan kepada, Para pengikutnya, Artinya semua para murid itu adalah Rasul, Saya juga Rasul, Seperti Paulus, Jadi jangan kaget, Kerasulan Paulus itu, Memang kerasulan yang universal, Memang ada 12 rasul istimewa, Itu tidak bisa digantikan, Kemudian tentang, Tidak memaham Alkitab kami, Karena diubah-ubah, Yang mengubah-ubah, Malah Ustadz Jum'ah, Coba baca Al-Hijjir, Kita baca Al-Hijjir, Bagaimana kata, Kata terjemahan di sana, Kamu roh-roh-roh, Artinya, Ya, Bisa saya, Al-Hijjir, Ada yang tahu, Al-Hijjir, Surah berapa, Al-Hijjir 19, Kalau masalah, Saya kasih waktu, Bisa ya, Oke, Jadi gini ya, Sepertinya, Pak Petro, Tadi nuduh saya, Tidak paham Bible, Tapi justru, Setelah saya lihat, Komentarnya Pak Petro, Sepertinya, Bible itu, Hanya diketek, Dikempit doang, Tapi, Tidak dibaca dengan baik, Sehingga, Pak Petro, Mengatakan, Itu tidak terjadi, Aduh, Makanya, Baca Bible, Jangan sampai lari, Itu terjadi, Di 2 Samuel 16, Ayat 22, Kata siapa, Tidak terjadi, Itu terjadi, Lalu, Kata Pak Framing, Mengambil di situ, Bukan berarti, Tuhan mengambil, 2 Samuel berapa, 2 Samuel 16, Ayat 22, Nah, Menurut Pak Framing, Itu tidak mengambil, Sebagaimana, Mencomot, Saya juga tidak punya, Pemahaman seperti itu, Pak, Kalau manusia saja, Mengatakan, Akanku ambil, Sesuatu darimu, Tidak harus dia, Yang turun tangan, Bisa dengan cara yang lain, Tapi, Maksud, Di sini, Tuhan menetapkan, Bahwa hal itu, Akan terjadi, Ya, Tuhan, Bersekenario, Ya, Tuhan punya rencana, Tuhanlah dalangnya, Sehingga, Terjadi adegan sek, Di tempat umum, Tuhan yang jadi dalang, Di sini, Maksudnya seperti itu, Ayatnya jelas, Saya tidak berani menafsir, Jelas ayatnya itu, Beginilah firman Tuhan, Bahwasannya, Malapetaka, Akan aku timpakan, Ke atasmu, Yang datang dari, Kaum keluarga, Mu sendiri, Makanya nanti, Absalon, Karena Absalon, Kaum keluarga Daud, Anaknya Daud, Yang datang dari, Kaum keluarganya, Aku akan mengambil, Istri-istrimu, Dan memberikan, Kepada orang lain, Mengambil di sini, Belum tentu, Mengambil secara mencomot, Tapi menetapkan, Bahwa istrinya itu, Tetap akan disinai, Akan diperot-perot, Oleh orang lain, Ya, Yang datang dari, Keluarga Daud, Anaknya ternyata, Ya, Aku akan mengambil, Istri-istrimu, Di depan matamu, Dan memberikan, Kepada orang lain, Orang itu akan, Bersetubuh, Dengan istri-istrimu, Di siang hari, Sebab, Engkau melakukan, Secara tersembunyi, Tapi aku akan, Melakukan hal itu, Secara terang-terangan, Di depan, Seluruh Israel, Jelas, Daud, Ngambil istri, Uria, Tuhan, Ngambil istri, Daud, Untuk jadikan, Aktor, Pemain sek, Ini yang jadi masalah, Apakah mungkin, Tuhan seperti itu, Perbuatannya, Tidak ada bedanya, Dengan, Sutradara, Film porno, Mau mengadakan, Adikan sek, Yang dijadikan, Aktor, Istrinya Daud, Atau, Gundek-gundeknya Daud, Oke, Nah itu, Dari saya, Akhir Jumat, Mungko, Oke, Silahkan Bang Zuma, Dari buahnya ini, Kita melihat, Mereka ini ya, Tadi sudah jelas, Dosa-dosa Daud, Yang, Pitnahan-pitnahan itu, Itu dihapuskan, Oleh Tuhan, Dua Samuel, Dua belas, Tama tiga belas, Tanpa, Kematian, Tuhan, Mereka, Orang Kristen, Di atas tiang salib, Lalu kemudian, Sudara Petro, Mengatakan, Ya itu kan, Kamu salah, Dosa yang dimaksud disitu adalah, Dosa waris, Dosa asal, Padahal di dalam, Roma 5, Nomor 12, Sebab itu sama seperti, Dosa telah masuk ke dalam dunia, Oleh satu orang, Dan oleh dosa juga itu maut, Demikian maut itu menjalar, Kepada semua orang, Karena semua orang telah berbuat dosa, Dosa yang dimaksud ini, Ya dosa yang dilakukan oleh semua orang, Termasuk Daud, Belum lagi kalau kita melihat di dalam, Satu Yohannes 1 ya, Satu Yohannes 2, Anak-anakku, Hal-hal ini ku tulis kepadamu, Supaya kamu jangan berbuat dosa, Akan tetapi, Jika seorang berbuat dosa, Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, Yaitu Yesus Kristus yang adil, Dan ia mendamaikan untuk segala, Dosa kita, Dan bukan untuk dosa kita saja, Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, Nah ini yang perlu Anda pahami gitu loh, Daud, Terampuni dosanya, Tidak ada lagi dosa bagi dia, Padahal Yesus belum datang untuk mati, Jadi cerita-cerita tentang Yesus mati, Itulah kemudian, Imbas daripada kelakuan ahli taurat, Ahli kitab, Yang memeterbalikkan firman Tuhan, Mari kita lihat, Dikatakan di dalam Masmur 19 nomor 8, Taurat Tuhan itu sempurna, Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri, Taurat Tuhan itu tidak sempurna, Itu pengakuan Paulus, Tidak ada kesempurnaan di dalam Taurat, Ibrani 7 nomor 19, Sebab hukum Taurat sama sekali, Tidak membawa kesempurnaan, Berbeda dengan pengakuan Daud, Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, Peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Jadi Daud yang di fitnah kemudian ini, Mengatakan firman Tuhan, Taurat itu adalah sempurna, Paulus yang ahli kitab, Yang kata Yesus waspadalah kepada ahli kitab, Orang-orang farisi, Justru menggaungkan, Bahwa Taurat itu, Tidak membawa kesempurnaan, Kenapa? Karena sejatinya, Paulus ini ingin meyakinkan, Orang-orang Romawi dan Yunani, Bahwa kalian sudah punya Tuhan, Yang kalian tadinya tidak memiliki kitab, Yang tadinya Tuhan kalian itu hanya halusinasi, Sekarang Tuhan kalian itu betul-betul datang, Membangkitkan orang mati, Membuat mata buta melihat, Orang lumpuh berjalan, Dan namanya adalah Yesus, Langsung dirangkul oleh Romawi dan Yunani, Thank you Paulus, Kau telah membuatkan kami kitab, Thank you Paulus, Kamu telah membuatkan kami Tuhan, Itu fakta, Siapa yang membuatkan hadiah untuk Roma dan Yunani? Paulus, Paulus ini ngaku adalah ahli Taurat, Makanya saya katakan, Apa yang dibawa oleh ahli sugi, Itu adalah fitnah yang sangat kejam, Terhadap para nabi, Dan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi, Yang disayangkan disini adalah, Teman-teman Kristen yang diberi otak, Tetapi tidak dipungsikan dengan baik, Hayo, Mari kita fungsikan otak, Kenapa anda menerima sebuah keyakinan, Yang bersumber dari umat yang tegar, Tengku nyata-nyata, Di dalam kitabnya dikatakan, Banyak dalil, Yang menerangkan mereka itu adalah, Bangsa yang semakin murtad, Yesaya 1 nomor 5, Israel menjadi negeri yang suci, Ditinggalkan oleh hikmat Tuhan, Yesaya 1 nomor 7, Hanya sebagian kecil dari Israel, Diampuni, Diberi keselamatan, Yesaya 1 nomor 9, Allah menolak persembahan korban Israel, Yesaya 1 nomor 11, Doa Israel tidak diengarkan, Yesaya 1 nomor 15, Itulah sebabnya, Israel sekarang, Dia tidak memiliki marwah, Kehilangan marwah dia, Dia hanya punya kemampuan sedikit, Kemudian, Di tengah-tengah umat yang jauh lebih hebat, Ini fakta, Sehingga Tuhan tidak lagi berkarya, Kepada mereka, Tuhan memindahkan kerajaannya, Kepada bangsa Arab, Dan itu tidak bisa dipungkiri, Sampai hari ini, Saya kira begitu dari saya, Bahwasanya, Kitab Saudara itu memang tidak layak, Dianggap sebagai firman Tuhan, Fitnahan, Hujatan, Ceci maki, Ola-olaan terhadap para nabi, Demikian, Kembali kekagaman saya, Kepada Ustaz Jumah, Yang begitu kreatif, Mengarang ke sana kemari, Sehingga, Dia tidak fokus pada topiknya, Yang dibahas, Jadi kalau Ustaz Sugih tadi, Membaca kisah Daud itu, Dan membeningkannya kepada kisah, 2 Samuel 16, 22 itu, Itu sama sekali menunjukkan bahwa, Ancaman hukuman yang Tuhan berikan, Di dalam 2 Samuel 21 tadi itu, Beda, Jadi dalam ayat 11 itu, Orang lain akan mengambil istri-istrinya, Absalom itu berorang lain, Itu adalah anaknya, Anaknya Daud, Jadi beda Ustaz Sugih, Jadi kamu bukan hanya membaca di ketek, Saya di kotak kali ya, Jadi saya mengajak teman-teman di bawah, Atau seluruh pendengar kita, Untuk jangan mau ditipu, Dengan bicara yang cepat-cepat, Lompasan-lompasan sini, Sehingga tidak fokus, Silahkan dibaca, 2 Samuel 12 dan 16, Apa yang terjadi, Ancaman di 2 Samuel 11, Ayat 11 tadi itu, Berbeda, Dengan apa yang terjadi di 2 Samuel 16, Kemudian sangat menarik, Topik Ustaz Jumai, Yang itu-itu doang ya, Bahwa, Tentang Paulus, Paulus, Paulus ya, Tidak ada satu pun, Pendapat Allah SWT, Yang pernah memfitnah Paulus, Tidak ada satu pun kata Paulus, Dari bibirnya Allah SWT, Ya, Jadi, Berhentilah memfitnah itu, Bahkan, Luar biasa, Ulama, Ibnu Katsir, Malah, Mengutip beliau adalah, Rasul, Rasul utusan, Dalam tafsirannya, Surah Yasin, Ayat, Ayat 14, Kemudian tentang, Alkitab kami sudah tidak, Apa, Tidak pantas lagi, Itu berbeda sekali, Dengan apa yang dikatakan, Allah SWT, Allah SWT berkata dalam, Surat, Al-Hijr, Ayat 9, Saya mohon izin membacakannya ya, Inna nahnu nazalna alladiku al-dikri, Wa inna la lahidunna, Artinya, Saya koreksi dulu ya, Koreksi dulu ya, Benahin dulu, Aduh, Oh, Saya benar, Saya benar, Pelan-pelan, Pelan-pelan ya, Tunggu-tunggu diajain, Koreksi aja, Tercemahnya aja, Tercemahnya aja, Tidak benar itu, Bacanya itu, Tercemahnya aja, Tercemahnya, Bacanya, Bacanya itu, Masa gak benar, Inna nazal, Kalian, Udah, Inna nazalna, Nazalna, Nazal, Disitu, Tasdid, Sama saja, Enggak, Beda, Beda, Inna nahnu, Nahnu, Jangan lupa, Jumat, Inna nahnu, Nazalna, Salah kan, Nazalna, Aldikru, 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 Kalian sudah pelintir, Kitabnya orang Yahudi, Sekarang mau pelintir lagi, Kitab umat Islam, Yang artinya, Tolong, Yang artinya, Sesungguhnya, Kamil yang menurunkan, Aldikru, Apa Aldikru, Peringatan dari Allah, Dan sesungguhnya, Kami benar-benar, Memeliharanya, Kemudian Surah Al-Quran yang lain mengatakan, Orang Nasrah ini tidak akan yang beragama benar, Kalau tidak menegakkan Injil, Saya percayalah Subhanahu Wa Ta'ala, Daripada Jumat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Memerintahkan saya, Terus kenapa Injilnya tidak ditegakkan, Kenapa tidak ditegakkan, Kenapa, Kenapa tidak ditegakkan Injil, Karena Injilnya sudah tidak ada, Yang Anda tegakkan itu surat Roma, Surat Ephesus, Surat Galatia, Surat Ephesus, Kenapa Anda tidak ditegakkan Injil, Kenapa, Karena Injilnya sudah tidak ada, Eh, Tadi kalian bicara, Kita bisa diam, Saya itu membaca apa adanya, Al-Hijjah S9, Allah menjaga semua Aldikro, Nah, Sikro, Yang Sikro, Allah itu yang mana, Yang ada padamu, Surat Paulus, Taurat, Injil, Taurat yang mana, Taurat yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana, Setahu saya Injil yang kamu pegang itu, Kabar gembira, Akan kematian Tuhan kalian, Menurutmu yang mana, Ustaz Jumah, Injil itu adalah wahyu Tuhan, Yang diberikan kepada Nabi Isa, Jadi sekarang kamu sudah mengakui, Yesus itu Isa, Petro, Kamu sudah mengakui, Kamu sudah mengakui, Sekarang kamu sudah mulai menjilat, Luda kamu sendiri, Yang mengatakan, Yesus bukan Nabi Isa, Oh gitu toh, Sekarang keliran Injil, Di dalam Al-Quran, Injil ditegakkan, Oh ternyata Injil yang dimaksud itu, Adalah Injil yang Kristen rupanya ya, Baru tahu saya, Petro sekarang sudah munafi, Oh dari dulu sih memang, Yesus bukan Isa, Tapi kalau Injil yang ada dalam Al-Quran, Adalah Injilnya, Injilnya mereka, Kembali deh, Kembali deh, Mulai, Makanya, Makanya, Belajar beragama itu pakai akal, Jangan pakai doktrin, Dokpa, Ini penghinaan sebenarnya, Eh, 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 Pemakan babi, Ini penghinaan terhadap kami, Kitab kami, Kamu baca, Salah-salah begitu, Itu penghujatan, Itu penistahan, Tuyur, Terima kasih telah menonton!